Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallamu ala sayyidina Muhammad Sekarang kita membahas tentang masalah hadis Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Hadisnya sangat populer sekali Semua orang hafal Ada juga ribet yang lain Laisamina man tashabbaha biqawmin Ini kan Laisamina itu kaum yang mana Tapi yang populer Yang pertama, karena yang kedua ini kan masih Kaum yang apa? Laisamina, bukan bagian dari kami Orang yang menyerupai sebuah kaum-kaum yang apa Kalau kaumnya bagus masalah bukan dari kami Sehingga riwayat ini tidak populer Riwayat ini hadisnya Riwayatnya banyak Ibn Ahmad, Ibn Abu Dawud Ibn Heban Tetapi yang jadi masalah Ulama tidak sepakat satu Pendapat dalam penilaian Status kualitas hadis tersebut Sebagai mengatakan Sohay dengan banyaknya riwayat jalan Sebagai lagi Mengatakan do'if Yang mengatakan do'if itu Ibn Hambal Mengatakan hadisnya itu Mungkar Yang menasai mengatakan do'if Ada rawi yang bernama Ada dua rawi yang jadi Masalah Ibn Sahuban Sama Ali bin Ghurab Ini jadi Perdebatan di situ Dua rawi ini yang menjadi Perdebatan Sehingga Ibn Hanjir Al-Ala Sekolah ini Juga beliau mengatakan Ali bin Ghurab ini juga hadisnya Tidak begitu kuat Ya masih terjadi Beberapa celah Celahnya di hadis Tidak seperti Dengan celahnya kita Pasti Ulama tidak sepakat Dalam satu Pendapat tentang Masalah kesohihan Hadis tersebut Dari segi sanatnya Kalau segi sanatnya Bermasalah Biasanya Matanya juga Bermasalah Maka dari itu Oke lah Sekarang kita anggap saja Soheh Anggap saja Anggap saja Soheh Saumpama Ya Kan kita Mau begitu ngikutin Orang-orang yang mengatakan Soheh lah Ya gak apa Ikut pendapat yang Soheh Kan gitu Udah ikut Soheh aja Memang ada yang mengatakan Soheh Ada masalah Tetapi Orang-orang Indonesia Habib Salim bin Jin Dan Surabaya Lama Ulama-lama Dalam kitabnya Doji Julqaum Filu Beksibang Tolun Doji Itu kan kegaduan Dulu itu kan Polumbik Memakai celana NU dulu pernah punya fatwa Celana itu haram Kan tasyabu Fatwa NU dulu Dulu Tapi sekarang sudah tidak Sampai punya kitab ini Doji Julqaum Filu Beksibang Tolun Akhirnya yang dikutip Hadis tersebut Beliau juga mengatakan Condong untuk mengatakan Do'if hadis tersebut Ibn Hajil Al-Sekolah ini juga Menilai Ali bin Huruf ini Hadisnya tidak bisa Orangnya ini tidak bisa Ya banyak pendapat yang Mencederainya Mencederai Syaksiyahnya Amin ya Jadi Andaikan Sohih itu Gimana Andaikan Sohih Itu juga Kalau kita Mengatakan Misalkan Menggunakan Topi Santa Claus Sebenarnya Natal Itu diharamkan Karena tasyabuh Dengan Nasrani Maka Ini juga Bermasalah Sesungguhnya Baju yang saya pakai Ini kan Baju kuku ini Ini kan model Cina Kuku itu Cina Sarung itu Hindu Jadi kalau ada orang razia Di mal-mal Tentang topi Santa Itu Karena tasyabuh Dengan Nasrani Mestinya dia juga razia Di masjid-masjid Karena dia pakai Sarung Tasyabuh Dengan Hindu Apalagi yang Kotak-kotak itu Sekarang ada sarung Yang betul-betul Hindu Total Jadi sarungnya Kotak-kotak itu Putih sama Hitam Itu kan murni Sakwarnanya Persis itu Hindu Itu kan razianya Harus betul-betul Dicopot itu sarungnya Kita siap buat dia Kita siap Kita siap Bapak Sarung Songkok Ini juga Indonesia Hitam juga Indonesia Songkok hitam itu kan Bukan budaya Arab Bukan budaya Islam itu Indonesia Dan ulama-ulama dunia Juga pakai itu Seperti Puterannya Sheikh Buti Sheikh Taufik Dr. Taufik Itu selalu sering Pakai kopya hitam Bangga Dimana pun Seria pun pakai kopya hitam Siaran televisi Pakai kopya hitam Karena bangga Dengan Indonesia Dan itu bukan Arab Dan itu bukan Islam Kalau kita lihat Pelatihan menteri Itu pakai hitam semuanya Meskipun dia bukan agama Islam Dia tashabu Di razia itu mestinya Di istanah agama Razia pakai kopya hitam Itu kan gak islami Faham? Kita gak bisa lepas dari tashabu Maka sekarang bagaimana Pemaknaannya Bahkan kalau orang itu Tengah berbicara eksponasi ya Pakaian dalam perempuan Berat Itu juga bukan tradisi Islam Gak ada di Islam Itu abad Eropa Abad 18 Makanya dalam kitab-kitab Klasik Perempuan itu Dianjurkan begini Karena untuk menahan Asadiyu Karena gak ada brah Jadi Brah itu baru ada Abad 18 Di Eropa Tashabu juga Ini kan Tashabu ini problem besar Lalu kemudian Dari sini Akhirnya apa? Nah ini penting Memahami tashabu itu Tidak semudah itu Orang-orang yang sholat di masjid Kan ada begini Kholiful Yahud Selisilah dengan orang Yahudi Ahfu asyawarib Wa a'ful liha Tipiskan kumis Panjangkan jenggot Kholiful Yahud Di Afghanistan itu Gak ada orang gak pernah jenggot Gak laku orang jual pisau cukur Paham ya? Tapi Kenapa yang dipakai hanya sepotong-potong saja? Gak yang lain Orang yang sholat Pakai Gak pakai sandal Itu juga sama dengan orang Yahudi Dalam sebuah hadis Wahai Abu Dawud Cek nanti cek Kalian mungkin jarang denger Mungkin Kholiful Yahud Fainnahum la yusolluna Fini alihim Karena orang Kholiful Yahud Selisilah dengan orang Yahudi Karena mereka itu tidak sholat Mereka itu sholat Mereka itu tidak sholat Dengan sandalnya Berarti kamu harus sholat dengan Sandal Dan mereka juga tidak sholat Dengan sepatu mereka Khifaf itu jama' jadi khuf Artinya itu sepatu kalau kita Jadi orang Yahudi itu sholatnya Gak pakai sandal Gak pakai sepatu Berarti kamu berarti Kalau sholat pakai sandal Pakai sepatu Itu pakai itu Kalau ke masjid pakai sandal Ayo Kalau orang itu Memahaminya tekstual Ini problem besar Kalau gak pakai jenggot itu Gak sunah Kalau gak pakai jenggot itu Gak baik apa Sekarang kamu kalau sholat Gak pakai sandal gak bagus Pakai sandal kalau sholat Pakai sepatu kalau sholat Kan ada Ini suci Ini kan suci misalkan Ini kan suci lantai Yaudah sediakan takmir sandal Yang suci semuanya Tapi siapa yang melakukan itu Gak ada Mana ada takmir di masjid itu Orang maaf ya Ini orang-orang mahabis sekalian itu Misalkan Silahkan sediakan sandal Di masjid laharam itu Kalau mau Tapi siapa yang melakukan Gak ada Apa ini menunjukkan Ini menunjukkan Memahaminya Gak bisa tekstual Harus melipatkan Konteks historis Tapi kenapa mereka itu Hanya menerapkan Dalam satu hadis Tapi tidak hadis yang lain Kalau mau konsisten Dengan berpikir Lakukan itu Apa maksudnya Jadi kalau mau Mokholafat dengan Yahudi Silahkan pakai sandal Dan sepatu ketika Sholat Pak sandal suci Takmir ini kan Najis ini suci Pak tamir masih baru Siapa yang melakukan ini Saya belum pernah lihat Di masing-masing Maksudnya ya Pernah saya lihat Memang ada sebagian Kelompok yang minoritas itu Sholat di rumahnya Pak sandal Saya pernah lihat Ada yang mengatakan Mustahab Ulama juga Mis ya Mustahab Tapi yang Saya bukan Pendapat ulama Ada yang Mustahab Itu banyak juga Tapi Yang real di masyarakat itu Siapa yang melakukan Yang Jumur Mayoritas Ya memang ada Sebagian kecil ada Saya tahu Jadi hadis itu Tidak bisa Secara tekstual Harus juga Kontekstual Sama dengan hadis Yang Cek nanti di Sakhi Bukhari Google Tidak apa-apa Kan sudah dapat ilmu Dari sini Nabi itu Cara sisirnya Itu Orang Orang Musyrik itu Kalau bersisir itu Kedepan Sampai kening Kalau orang Yahudi Orang ahli kitab Itu bersisirnya Kanan ke kiri Ini Ini Sakhi Bukhari Cek Cara sisir Nabi Sakhi Bukhari Maka dari itu Rasulullah itu Pertama-tama Kedepan Lalu setelah itu Rasulullah sisirnya Kanan ke kiri Rasulullah juga Ibn Abbas Dilihat ya Kamu kalau sisir Pakai gini aja Kanan dan kiri aja Tasyabu Rasulullah Oh itu kan Tasyabu Dalam segi Fisik Fashion Ibadah Juga tasyabu Apa Puasa Ashura Nabi tiba di Madinah Kamu puasa apa Kamu Orang Yahudi Saya puasa Ashura Kenapa Ashura Karena ini hari kemenangan Nabi Musa Kalau gitu Saya lebih berat Untuk berpuasa Loh Tasyabunya Dalam segi agama ini Syariat Dalam segi Yang lain apa Sofa Marwah Sofa Marwah itu kan Sa'i itu kan Budaya jahili Sampai turun Falajuna Halaihi Ayatawaf Habihima Karena orang-orang Dulu merasa risih Untuk tawaf Di antara Sofa dan Marwah Itu agama Tapi Allah Legalkan Gak semua Tasyabu itu Diharamkan Lalu Tasyabu bagaimana Yang dibolehkan Yang Begini Ini penting Saya tidak Mengatakan Tasyabu semuanya Tidak Nabi Tasyabu Dari segi Fashionnya Dari segi Ritualnya Nah Maka dari itu Bagaimana Kalau kita itu Pakai tobi santa Misalkan Dalam sebuah hari Saya sudah pernah baca Jangan pakai Baju kuning Itu juga bajunya Orang Yahudi itu Bukan Yahudi apa Bahkan Yahudi Saya Bajunya siapalah Kalau kita Budaya itu kuning Saya pernah baca Nanti cek Larangan memakai Baju warna kuning Saya masih ingat Sekarang Kemudian Bagaimana Kastandarisasi Yang namanya Tasyabu Yang paling Bagus itu gini Sekarang sebelum Kesana Gini Bagaimana Hukum merayakan Valentin juga Merayakan hari Valentin Valentin kan bukan Bahasa Inggris Itu nama orang Saya tidak Bakas sejarahnya Saya tidak Bakas kenapa Takal 13 Februari Kenapa Namanya Valentin Siapa itu Valentin itu Saya tidak Bakas itu Tapi Orang-orang yang Mengatakan Mengharamkan Merayakan Valentin itu Haram Itu rata-rata Tasyabu Rata-rata Alasannya Tasyabu Mana ada hadis Dilarang Merayakan Valentin Kan tidak ada hadis Lalu hadisnya Mana tasyabu Kalau menurut saya Kalau lebih soap Merayakan Valentin Itu tidak tasyabu Justru Menurut saya Kalau lebih soap Itu malah Sunnah Dan mu'akadah Atau bisa Keverdukifaya Karena apa Valentin itu kan Ada dua Ada banyak Yang bisa kita sikapi Yang pertama Dari segi Substansinya Apa substansinya Itu hari Kaisaya Kaisaya yang itu Sangat ditekati Dalam agama Dalam Islam Bahkan iman kita Tidak sempurna Kalau kita belum Menyayangi orang lain Sebagai orang kita Menyayangi sendiri Jadi tidak sempurna Iman kita itu Kalau belum Menyayangi Teman kita Saudara kita Seperti kita Menyayangi Dari kita sendiri Dan berarti Yang ini apa Kamu itu baru Dirahmati Ahli langit Kalau kamu sudah Menyayangi Ahli bumi Dan Valentin kan Menyatakan cinta Menyatakan cinta Sangat sunnah sekali Saya sudah cek Baca hadisnya Kalau kamu Sangat sama orang Sampaikan Sebentar Jangan ngantuk dulu Lihat konteknya Lihat konteknya Suatu ketika Rasulullah Sedang ngobrol Sama sahabat Lewat sahabat yang lain Ya Rasulullah Saya sang sama Orang itu Ya Rasulullah Kamu sudah sampaikan Belum Kejar Sampaikan Ini Ini Sampaikan Tapi sama Sama lagi Orang itu Jangan bisa Merasakan Manisnya Iman Selama dia Belum mencintai Saudaranya Karena Allah Dan berpisah Karena Allah Salah Salah Semanku Nafihi Wajadah Halawat Al-Iman Akhir itu Kutbah Jum'at Gak usah Dipaca Jadi kesunahan Kita itu Untuk mengungkapkan Ini Ketika saya dulu kuliah Di Syria itu Orang-orang Arab Banyak Biasa Buka Biasa 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 Kalau sama perempuan Jelas itu Beda Itu kan fitnah Sudah Ya itu sudah fitnah Faham gak kira Ya itu kita Jelas lah Itu harus dipakas Kalau itu Jadi Harifan itu Hari mereka Kasih sayang Sama temen pondok Sekamar Sepondok Ya saudaranya Bibiknya Ungkapkan di hari itu Malah bagus itu Secara substansinya Kapan lagi Kamu menyampaikan Rasa sayang Kepada adikmu Kepada Saudaramu Kepada Pamanmu Kepada orang tuamu Ya Saya sayang Saya sayang sama ayah Saya buktikan dengan Hafalan Quran ya Nanti di akhirat Akan saya hadiahi Mahkota di surga ya Teranyu orang tua itu Sangat bangga Punya anak yang Kepin membagikan orang tuanya Di dunia diungkapkan Dengan kata-kata Di akhirat di putihkan Dengan mahkota Kapan lagi kita mengungkapkan Kalau gak hari Kasih sayang Misalkan Itu momen Mengingatkan kepada Pentingnya Kasih sayang Jadi Satu-satunya Sangat kuat sekali Hidupkan rasa kasih sayang itu Kepada sesama semuanya Faham tak kira Keluarga ya Nah itu Saksih sayang Saksihnya bagus Kalau hari Valentin Ustadz banyak Masihat zina Loh kalau zina Pacaran kan setiap hari Di haramkan Tidak usah nunggu hari Valentin Orang-orang Valentin haram Kamu kok baru sekarang Mengatakan pacaran itu Gak boleh Setiap hari ngomong Gak boleh mestinya Kalau dikatakan Di balik Kasih sayang Jangan hari Valentin Balik disampaikan Iya Cuma ini kan Supaya gaungnya Lebih kuat lagi Paham tak kira Itu Orang yang Harif Rati Gak ada dalam Al-Quran Dan sunnah Gak ada hadisnya Gak ada sunnahnya Oke gak apa-apa Kalau kamu mengatakan Begitu itu gak boleh Karena gak ada hadisnya Kamu juga harus Meharamkan hari ibu Haramkan hari ibu itu Karena gak ada hadisnya Siapa yang menciptakan hari ibu Kita gak tau Bukan islam itu Hari ayah Gak ada hari ayah Dalam islam Hari buruh Tambah parah Demo itu Mestinya harus Tambah haram itu Misalkan ya Gak contoh ini Hari pahlawan Sama gak ada Dari dunia itu Gak ada hadisnya Haram kan itu semuanya itu Karena itu bukan dari islam Siapa gak tau Telusuri siapa yang menciptakan Hari pahlawan Hari ibu Hari ayah Hari buruh Hari apa aja lah itu Ciptakan Telusuri siapa yang menciptakan Gak ada Bukan gak ada itu Gak ada dari islam Kalau mau harinya Yang diharamkan loh ya Sekarang Oh anu Ustaz itu Dari barat Kalimatnya inggris Misalkan Valentine Ya kan Bukan Volostin Misalkan Ini kalimatnya inggris Ustaz Kalimat Misalkan nama inggris Atau orang dari inggris Andaikan ya Volostin kan nama orang Mungkin ya Saya gak tau Saya gak nulis Masalah itu lah Terserah Mungkin ini barat Namanya barat ini Loh Kalau hanya nama yang kamu masalahkan Kalau nama yang kamu masalahkan Sesungguhnya Kalimat yang kita gunakan Sehari-hari itu Banyak juga dari inggris Informasi Information Teknologi itu inggris Ya Artis inggris Akomodasi itu inggris Kalau lagi rapat pesantren Rapat islam Muharram Seksi akomodasi inggris Gak usah dipakai Inggris itu nama yang serapan Kita gunakan setiap hari Makanya Jangan hari Minggu hari ahad Kamu setiap hari Menggunakan bahasa Barat Mulai minggu itu Yang dipakai Semuanya sekalian Ganti bahasa Pakai bahasa sendiri Gitu Faham ya Bahasa alif bakta Gitu aja Arap kalau ini Gak usah pakai bahasa-bahasa inggris Kalau kamu gak mau Kan sering itu Oh ini kan inggris Hari ahad Ya saya setuju-setuju aja Coba kalau alasannya Minggu itu Kalimat inggris Kalau begitu Kamu ya telat Kamu itu Banyak bahasa Yang sudah kita ekspor Dari inggris Dan semua Huruf hijai Huruf alif Sampai z Semuanya ada Serapan dari inggris Semuanya ada Semuanya ada Dari a sampai z Itu ada semuanya Silahkan dicek Dalam kamus wikipedia Jadi sudah serapan Dari kita Jadi kenapa Dimasalkan bahasanya Faham tak kira Jadi valentin Itu rayakan besok Di pondok kita Rayakan valentin Bahasanya Kalau gak bahasa inggris Bahasa arab Ya umut tarohum Atau ya umur rohmah Silahkan mau Dipakai bahasa inggris Faham ya Ya umur aider rohmah Misalkan Hari raya kasih sayang Kalau kita Ya umur ulfah Misalkan Kalau gak mau Hari valentin Wah sorot media Buahnya ini sesat Pondok mereka Dengan dibaan Kalau menurut saya Rayakan itu Valentin dengan dibaan Menumbuhkan cinta Kepada Rasulullah Besok Besok Ya hari valentin Rayakan Jangan lupa Ingatkan saya Saya mau merayakan Di pondok sini Dengan apa Dengan Salawat Itu yang bagus Hari kasih sayang Menciptakan Meningkatkan cinta Kepada Rasulullah Hari valentin Paham ya Wah ini kan kok aneh Ulang tahun kan juga sama Ulang tahun kan bukan Berdaya kita Tapi kalau kita Is dengan doa Kan malah bagus Kita merubah isinya Paham ya Besok kita Merekan valentin Dengan dibaan Dengan baca Sintu duror Salawat makhlukian Yang meriah Besok Harus ada jajan soklatnya Itu Wah saya kira Itu Itu harus digalakkan Itu Kadang orang itu Kalau Merekan valentin Haram Bid'ah Kafir Macem-macem Ya umur rohmah Gak apa-apa Lu kan lucu Ya umur rohmah Kalau itu boleh Lu kan bahasa Tapi dimasalahkan Sama dengan Seorang kiai Ini mau pasang Internet kiai Oh itu gak boleh Haram itu Ada facebooknya Macem-macem Ada yang pinter Yang cerdas Soan Ya umur rohmah Ini kita ini Gak pasang internet Tapi kita sedang Pasang wifi Apa itu Nanti kalau pasang wifi Dengan ngaji itu Bisa didengarkan Seluruh dunia Wah kalau itu Boleh wifi Wifi boleh Internet gak boleh Unggih ya Setuju Sama dengan begitu Merayakan valentin Gak boleh Yang murah mah Boleh Lu kan lucu Ini otak model apa Ini otak yang belum mondok Ini Sumpahan Sekarang kita lanjutkan Saya begini Gak sendirian Ulamak top Namanya itu Syekh Ahmad Mahmud Beliau mengatakan Fatwa ini Tahun 2018 Menjelang valentin Beliau ini Siapa Kedudukan sebagai Sekjen Majlis Fatwa Mesir Beliau mengatakan Yang namanya Tashabu Itu Memenuhi Tiga unsur Surah Maksud Dan Madmun Gambarannya Tujuannya Dan Substansinya Jadi kalau kita Menjelang valentin Gambarnya gak sama Wujudnya gak sama Tujuannya gak sama Dan Substansinya gak sama Maka tidak tashabu Kita Orang pake topi santa Kalau dia itu Tujuannya gak sama Dengan orang nasarani Kan gak apa-apa Substansinya juga gak sama Hanya pake aja Kan hanya untuk Melayani orang pembeli Kan gak sama Tujuan dan Substansinya Hanya surah saja Tau surah ya Hanya gambaran saja Kalau hanya gambaran Itu dipake Untuk menjustifikasi orang Bukan menjustifikasi Dipake untuk menjudge Mengakimi orang Ya semuanya Karena tashabu tadi Bisa-bisa Di masjid gak ada yang Yang pake sarung Semuanya itu Tadi itu Karena hanya surah yang Disorot Tau tak kira Kalau hanya gambaran Tampilan yang dipake Standarisasi Semuanya kena Perempuan gak boleh Perempuan gak boleh Ada yang pake bra itu Gak boleh Tapi siapa yang begitu Gak ada Karena surah yang dipake Gambarannya Jatampilannya Maka harus ada Tujuan Dan Substansinya Nah kalau kita itu Tujuannya gak sama Gak masuk tashabu Substansinya gak sama Gak masuk tashabu Selesai Aman Ini baru Definisi yang masuk Logis yang bisa diterapkan Gitu Terus kemudian Syekh Ahmad Qasim Al-Ghomidi Ini mudir Hayah Amar Ma'ur Fahim Mengkar di Mekah Mengatakan Sangat bagus sekali itu Kalau orang itu Merayakan hari ibu Ya 9 hari Hari guru itu bagus itu Jadi gak ada masalah Hari Valentin pun gak ada masalah Tapi makanya Saya itu kadang-kadang Di internet banyak Hari Valentin tutup Toko-toko hadiah Toko sokongan tutup semuanya Karena itu bukan Hari Raya kita Itu hari orang-orang Nasrani Atau Yahudi Atau macem-macem Banyak orang begitu Itu Selain orang muslim Itu Cudu itu Orang muslim Biar dikasih sayang itu Kayisayang itu Menempati posisi yang penting Sekali dalam Islam Sampai menentukan Kualitas keimanan Iya apa tidak Jadi imanmu itu Dintukan oleh rasa Sayang kamu kepada Makhluk Allah Sudah saya sampaikan Hadisnya tadi Sudah ngerti ya Jadi Valentin itu Merayakan sunnah Dan itu Bisa sampai ke Farbukifaya Tapi kan Gak ada yang ngomong begitu kan Kalau gak saya kan Gitu Saya ngomong begini Bukan karena Menjadi hukum resmi Masuk kitab kuning Itu ya Tidak Supaya kita ini apa Saking pentingnya Kita merayakan hari Kayak saya Supaya hati kita itu Dipenuhi oleh Rasa saya Kepada makhluknya Allah Dengan begitu Sempurna Iman kita Maka sangat disunahkan Baik itu sunnah Secara syarih Atau sunnah secara Istilah Kalau menurut saya Jelas itu Perintah untuk sayang itu Sudah jelas Maka merayakannya adalah Bentuk dari penah hidup Kan sunnah Bukan kok malah Awas Valentin ya Ngasih hadiah Sokrat awas Rubah Ayo Valentinan Re Cinta kembali Rasulullah Kita tingkatkan Valentinan Luki Tidak kelem Valentin Falestin Kurang faksa Valentin Falestin Baru Baru diterima Uya gak apa-apa Kalau falestin Saya kira demikian Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Hati kita selalu Diliputi Kasihan kepada Allah Kepada makhluknya